Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang bagaimana cara untuk ngecek skor kredit dari aku laku Nah karena disini gak ada modenya ya gak ada tipenya Kalau kita pilih ke kategori dulu itu ada disini Langsung muncul ya temen-temen di beranda atas ini Nah sekarang tidak ada Nah caranya gimana bang Nah cara untuk ngecek skor kredit aku laku itu Yang pertama langsung dari aplikasinya ya Contoh kita mau beli pulsa nih Nah seperti ini kita mau beli 10 ribu Nah disini tulisannya paleternya itu masih bisa digunakan Yang artinya skor kredit kalian masih bagus ya temen-temen Seperti ini maaf Paleternya bisa dicentang ya Biasanya kalau skor kredit jelek itu Nah seperti ini ya Seperti itu temen-temen Nah terus yang kedua caranya untuk melihat skor kredit Aku laku gimana bang Kalian ke keuangan ya disini terus kalian cek seperti ini Nah pastikan disini pinjaman yang sedang berjalan itu Lancar pembayarannya ya temen-temen Nah itu ciri-ciri gimana Kalau misalkan pembayarannya ini telat 1 hari Artinya skor kredit kalian akan jelek temen-temen ya Nah disini ada kotak masuk Untuk pembayaran biasanya disini langsung ya Layanan pinjamnya itu akan ditolak Nah maka itu artinya skor kredit kalian jelek seperti itu Nah kalau arti skor kredit bagus gimana bang Nah disini kan ada notifikasi ya Biasanya temen-temen Ada beberapa notifikasi seperti ini ya Promo e-commerce, asuransi, hadiah, dan notifikasi seperti itu Nah kalau ini misalkan Kalau misalkan ini tiap hari itu ngirim ya Disini ada jamnya Jam 16 ya tanggal 12 Tanggal 12 Terus ada promosi yang artinya skor kredit kalian itu masih bagus ya temen-temen Nah itu ciri-cirinya Dicek melalui aplikasi aku laku Seperti itu ya Disini ada akun temen-temen ya Terus disini ada message Nah ini dayatannya yang 4 ini ya Seperti itu Kalian bisa lihat tanggalnya 12, 27 Terus yang ini ya Promo e-commerce ya Nah ini tiap hari ngirim ya 4 kali bahkan 3 kali seperti itu Nah terus cara yang ketiga Untuk ngecek skor kredit aku laku secara detail Gimana bang biar saya pengajuan itu tidak ditolak Nah disini kan gak ada ya temen-temen Skor kreditnya Nah temen-temen itu bisa ke paleter dulu ya Usahakan untuk memperbaikinya Kalian ke limit Nah disini Nah langsung kalian disini Silahkan isi dulu otorisasi BPJS Kedera Kerjaan Otorisasi Sopi Nah ini isi semua ya Untuk meningkatkan kredibilitas Dari kepercayaan aku laku Nah ini juga diisi ya Nah ini diisi saja temen-temen ya Meskipun sepele ini bisa meningkatkan Kalian biar itu selalu di asese Meskipun skor kredit kalian jelek Nah yang keempat disini temen-temen ya Caranya itu kalian ke aplikasi Playstore ya temen-temen Terus disini kalian ketik aja Skor live seperti ini Nah disini kan ada skor live ya temen-temen Kalau temen-temen gak ada Kalian bisa login di web ya Langsung kalian open seperti ini temen-temen Terus kalian registrasi menggunakan KTP kalian Usahakan 1 KTP 1 akun Nah setelah masuk ke bagian ini Nah temen-temen bisa melihat skor kredit kalian Yaitu yang mana yang ini ya temen-temen Skor kredit 529 Ini bukan skor kredit aku Aku saja ini adalah skor kredit dari seluruh pinjaman online Nah makanya kalian bisa beranggapan ke skor yang ini Mengapa sih ditolak terus seperti itu ya Untuk pembayarannya kalian bisa cek disini Apakah pembayarannya selalu lancar Kalau disini centangnya Kalau 1 artinya lancar Kalau ini disini artinya itu skornya jelek ya Kalian disini langsung scroll Nah disini ada beberapa menu ya temen-temen Kalau misalkan pinjaman KTA KTA itu apa ya Apa bang maaf KTA itu adalah pinjaman tanpa anggunan ya temen-temen Seperti itu ya Terus kalian disini tingkatkan hingga ke 49 Kalian klik saja Nah ini adalah skor kredit kalian ya 44% Makanya pengajuan itu selalu ditolak Nah ini yang penting kalian itu selalu tepat waktu ya Salud terus keren disini ya Penggunaan kartu kreditmu hanya 0 Keren kamu termikin pinjaman dengan kelebihan ya Seperti itu Maksudnya gimana bang Nah jadi pinjaman yang disini Kalau kalian punya kartu kredit Maka BKPR itu dikurangi dulu ya Yang penting callnya ini lancar Insya Allah bakalan di ACC Seperti itu Nah kalian bisa lihat Kalau disini ini dari aku laku Dari Shopee ya Banyak sekali cicilannya disini Nah kita ekopalator dan pinjaman lain Nah kalau pinjaman lain ini saya Itu dari Sebank atau Neocommerce itu adalah dari aku laku Ya seperti itu teman-teman Nah ini adalah skor kredit kalian ya Meskipun callnya 1 Tapi skor kredit kalian 44% Kenapa bang? Untuk cara meningkatnya ini gimana? Nah disini sudah ada ya Nah kalau kredit rumah 53% Itu bisa di ACC Oke disini ada akun Disini ada skor ya Kalian klik akun Nah seperti ini untuk melihat Kalian klik skor Nah ini adalah pembayaran kalian Selalu lancar Seperti itu ya Terus disini lihat status skor Ya seperti itu Kalian klik sekali Nah makanya Kalau call lancar itu Kalian bayarnya tepat waktu Kalau terlambat Yang ini Macet Waduh itu berbahaya Seperti itu ya Oke ini tentang call ya Nah disini kita bahas tentang skor kredit Dari semua pinjaman online Disini kalian bisa klik Ini 536, 548, 500 Nah ini adalah skor kredit ya teman-teman Bukan keterlambatan Tapi skor kredit Kalian jelek Contohnya gimana bang? Nomor 1 itu perjanjiannya ya Kalau pinjaman online harus sesuai tenor Itu misalkan Teman-teman jatuh tempo tanggal 25 Kayakulaku Maka bayarnya tanggal 24 ya teman-teman Atau 23 boleh Lebih bagus 25 Tapi jangan talat Kalau bayarnya tanggal 26 Nah itu bisa memperjelek skor kredit kalian Terus kalau bayar Lebih awal lagi gimana bang? Misalkan jatuh tempo tanggal 25 Bayarnya itu tanggal 20 Ataupun tanggal 10 Nah kredit skor kredit akan jelek ya Contohnya ini ke bawah Seperti ini Itu ya teman-teman Nah itu mau di akulaku Mau di sopi Mau di lazada Semuanya berlaku seperti itu teman-teman ya Jadi skor kredit ini Sesuai dengan perjanjian pinjaman Kalian baca dulu ya Kalau misalkan pas jatuh tempo Terutama akulaku Riwayatnya itu baik Maka disini Riwayat pembayaran akan baik ya Disini ada PT akulaku semuanya Kalian bisa lihat disini Saya udah 61 kali bayar Tidak ada sekali yang telat ya Selalu di ases Kamu terbaik BI checking Kamu lancar Dan selalu bayar tepat waktu Nah nanti ada bacaan seperti itu Nah ini pesan dari BI ya teman-teman Seperti itu Nah untuk penggunaan kredit Status skor sangat baik Nah ini kesemuaannya ya Teman-teman Bukan akulaku saja Saya pinjam di Lazada Di Shopee Seperti itu Nah kalau kalian gajinya cukup Silahkan bayar Kalau udah cukup bayar Jangan pinjam online Nanti kalau tidak terbayar Bisa kalian lubang tutup lubang Berbahaya sekali Seperti itu ya Ini sangat jelek ya Karena kredit kalian di Payletter Masih ada teman-teman ya Seperti itu Makanya ini 44% Cara mengatasinya gimana ya Tutup dulu ya teman-teman Semua pinjam Bukan semua ya Maksudnya Jangan pinjam dulu Nah ini kan Perdata 7 Agustus 2023 2023 nanti akan expired Seperti itu ya Terus ajukan pinjaman Silahkan di bank tertentu ya Jangan pinjamannya itu Di akulaku Terus ya Kalau pinjam di akulaku Sudah lunas Pinjam lagi Sudah lunas Pinjam lagi Nanti sekolah kredit kalian jelek Ya minimah belanja dulu Bahkan ditolak Seperti itu Oke Nah untuk mengajukan Di akulaku disini Keuangan Ke kota masuk ya teman-teman Nah layanan pinjaman Ini saya diaksesnya Terus teman-teman Nah kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5 Nah caranya gimana bang Ya sekalian tuh selalu belanja Menggunakan pay letter ya Seperti itu ya Pay letter juga dipake Bayar juga dipake Pake cash juga dipake Dan selalu Menggunakan pembayaran cash Apatomu Untuk top up ya Pembayaran Seperti itu Itu cukup seperti itu dulu ya Kalau belanja sekali-kali Yang murah ya Yang dp0% Itu sangat penting ya teman-teman Jangan udah Apa namanya tuh Udah minjam Minjam lagi Seperti itu ya Misalkan ini pinjam nih Nah Terus udah lunas Pinjam lagi Udah lunas pinjam lagi Jangan seperti itu teman-teman ya Nanti limitnya berkurang Yang mana bang Yang dana cici berkurang ya teman-teman Yang dana pinjaman juga berkurang Nah ini yang dana pinjaman Seperti ini Untuk menaikkan limit Akulaku silahkan Dicek di deskripsi Sangat lengkap sekali ya teman-teman Dan kalian pasti diaksesnya Seperti itu Oke mungkin videonya seperti itu dulu Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb